Kamu pasti pernah melihat roket saat muncur, kan? Seperti ini. Kamu tentu melihat asap putih tebal saat roket ini diterbangkan. Tahu nggak sih? Ternyata, asap yang mengepul di udara itu adalah uap air. Yap, uap air. NASA menggunakan hampir setengah juta galon air dalam waktu 60 detik untuk meluncurkan sebuah roket. Ngomong-ngomong, kenapa bisa gitu ya? Jadi, pesawat luar angkasa biasanya ditenagai oleh hidrogen cair dan oksigen cair. Uap yang biasa kita lihat itu disebabkan oleh supercooled liquid fuel yang berubah menjadi gas karena adanya tekanan berlebih yang dihilangkan sebelum peluncuran roket. Selain itu, air juga digunakan untuk membantu sistem saat roket meluncur. Peluncuran roket ini akan menghasilkan energi akustik yang sangat besar yang bisa merusak badan roket serta peralatan elektronik onboard yang mahal. Untuk menghindari kerusakan dan mencegah terjadinya kebakaran di landasan peluncuran, 6 detik sebelum lepas landas, air disemprotkan melalui pipa dari menara di sekitar landasan ke arah X-House System Roket. Air ini disemprotkan sekitar 40 detik. Akibat dari panas pembuangan mesin roket tersebut, air membentuk gumpalan uap yang sangat besar karena volume air yang disemprotkan sangat banyak. Hal ini juga ditujukan untuk mengurangi pantulan suara dari landasan ke arah badan roket. Ada pun sistem yang menyalurkan semua air ini disebut Sistem Ignition Overpressure Protection and Sun Suppression atau IOPSS yang berfungsi mengendalikan semua energi dan menjaga agar para kru tetap aman. Sistem IOPSS akan melepaskan sekitar 450 ribu galon air untuk mengontrol energi ekstrim yang dihasilkan oleh roket selama penyalaan dan lepas landas atau setara dengan pasokan air di seribu kota selama 6 hari penuh. Selain itu, momen peluncuran merupakan waktu yang berbahaya bagi roket karena energi luar biasa yang dilepaskan. Sehingga, air tersebutlah yang digunakan oleh NASA untuk menjaga Space Launch System agar tetap aman dan stabil untuk meluncurkan sebuah roket dengan sukses. SLS sendiri menjadi sebuah booster yang paling kuat yang pernah dibuat karena menghasilkan daya dorong gabungan sebesar 8,4 juta pon. Terima kasih telah menonton!